Pemirsa setelah sempat mangkir dari Pengadilan Kejaksaan Negeri Kebumen, mantan Kadis Nakerkop UKM, Siti Harisah, akhirnya menjalani pemeriksaan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Siti Harisah langsung ditahan. Siti Harisah, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kebumen, tahun 2019, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan pada program yang dilaksanakan di Nakerkop UKM Kebumen tahun 2019. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Budi Setiawan mengatakan setelah diperiksa selama 4 jam dan menjawab 22 pertanyaan langsung dilakukan penahanan terhadap Siti Harisah. Tersangka saat ini ditahan di rutan Polares Kebumen selama 20 hari ke depan. Penahanan dilaksanakan sejak 13 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021 mendatang. Dalam perkara ini tersangka diduga melanggar Pasal 12.1 dan atau Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka dikarenakan alasan subjektif dan objektif dari penyidik, yaitu adanya dugaan atau kekhawatiran melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau menghilangkan barang bukti. Kami lakukan dikarenakan ada kekhawatiran dari teman-teman penyidik yang bersantan akan memarikan diri. Sekarang kemarin pada waktu pemanggilan pertama, itu kan beliau tidak hadir, kemudian tidak ada keterangan. Atas pertimbangan pemanggilan pertama itu yang tidak hadir pada pemanggilan pertama itu tidak ada keterangan, makanya kami melakukan penahanan pada perempuan. Saat ini kami titipkan di Rutan Kores Kebunin, selama 22 hari. Sampai dengan kami itu kemarin 1 November 2021. Pesangka ini selain sebagai penggunaan barang, juga sebagai BPKOM, merangkap juga sebagai BPSPM, Jabat Penandatangan Kurang Perintah Melayar. Di dalam progres pengadaan barang jasa yang tahun 2018 itu, ada satu larangan diperlihatkan dengan rangkap jabatan, terutama dalam BPKOM dan BPSPM. Ini itu yang terpaksa kami fokuskan. Dari Kebumen, Parianto Benyumas TV melaporkan.